Intro Video Mangdayat kali ini akan membahas tentang Jembatan Ampera Jembatan yang menjadi kebanggaan masyarakat kota Palembang Dan juga menjadi ikonnya kota Palembang Apa cerita dan historinya tentang Jembatan Ampera ini? Tonton video Mangdayat sampai habis Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Intro Kota Palembang identik dengan Jembatan Ampera Sebagai ikon kota yang terkenal Jembatan yang menghubungkan antara daerah Ulu dan Elir ini Merupakan Jembatan Kebanggaan Masyarakat Palembang Tidak heran setiap kegiatan panggung hiburan yang digelar di kota Palembang Sering dilakukan di seputar Jembatan Ampera Jembatan Ampera mempunyai panjang kurang lebih 1000 meter Dengan lebar 22 meter Terdiri dari 4 jalur mobil Dengan ketinggian mencapai 63 meter Pada zamannya Jembatan Ampera tercatat sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara Intro Ide pembangun Jembatan Ampera ini sebenarnya sudah lama Sejak dari jaman kolonial Belando Dari tahun 1906 Dengan tujuan utama untuk menghubung ke daerah Palembang Yang terpisah oleh sungi yaitu daerah seberang ilir dengan seberang ulu Namun hal ini baru terrealisasi Pada tahun 1957 Dari awal pembangunan Jembatan Ampera Sengaja dirancang agar tengahnya pacar diangkat Jadi kapal-kapal besar masih pacar menghubung ke filmah emosi Tanpa nyangkut di jembatannya itu Pengangkatan badan jembatan itu dilakukan dengan cara mekanis Yaitu dengan menggunakan dua ikok bandul pemberat Yang masing-masing mempunyai bobot sekitar 500 ton Bandul ini terdapat di kedua menaranya Kecepatan membuka bandul ini kurang lebih 10 meter per menit Dan dibutuh ke waktu 30 menit untuk membuka jembatan secara penuh Karena jembatan Ampera fungsinya tidak diangkat-angkat lagi Maka demi keamanan Bandul seberat 500 ton yang ada di menara jembatan Ampera diturun ke Jembatan Ampera selain punya fungsi yang utama menghubung ke wilayah ulu dan elir Jembatan Ampera juga mempunyai sejarah yang panjang Di awal berdirinya jembatan Ampera ini dijunuh namo jembatan Musi Mengingat jembatan ini melintasi di antara dua wilayah yang divisa ke sungai Musi Kemudian namo tersebut diganti dengan namo jembatan Bukarno Sebagai penghormatan kepada insinyur Sukarno Yang dianggap berperan besar dalam berdirinya jembatan Ampera Dikarena kepersoalan politik di tanah air Kemudian jembatan Bukarno mengubah namonya menjadi jembatan Ampera Yang merupakan anonim dari amanat penderitaan rakyat Ampera juga merupakan slogan yang kerap dipakai oleh insinyur Sukarno Yang mengilhami perjuangan memimpin negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama Sebagai ikon kota Pelembang jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan Jembatan Ampera di Kala Malem dinjui lampu-lampu Sehingga tampak kegingoan indah dan eksotis Banyak yang berpendapat menyaksikan Ampera di Kala Malem Pecak menyaksikan Exotica Fanesia di Italia Dari atas jembatan Ampera juga tergingo benteng kuto besar yang masih berdiri koko Sementara itu Plaza Benteng Kuto Besak terdapat pasar kuliner malam yang selalu dipenuhi oleh pengunjung Jadi dah heran kalau banyak yang berpendapat melancong ke Palembang Belum lengkap kalau belum menyaksikan keindahan jembatan Ampera di malam hari terutama dari BKB Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan dapat menjadi informasi Dalam menambah kasana pengetahuan kita tentang kota kita tercinta ini Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun di video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malom mi semasu mentu Bulu ke lena pelaku Akhirnya dek mati ngantung Malom mi semasu mentu Bulu ke lena pelaku Akhirnya dek mati ngantung Terima kasih telah menonton